Intro Oke guys, balik lagi ke channel BuzzClements ya Hari ini gue akan analisis lagi piala presiden ya guys ya Disini Evos akan bertemu Louvre Juggernaut ya guys ya Marsha akan bertemu mantan-mantan ya disini Dan disini kita lihat bahwa mereka itu Bellinox ya Dan lagi-lagi disini Evos mendapatkan Kimmy guys ya Bahwa Louvre mendapatkan Grok Disini kita lihat Evos itu andalannya menurut gue dari kemarin adalah Kimmy dan juga Hellcard Sedangkan dari Louvre ini dia demen banget bermain Cloud sama Kimmy guys Jadi gue rasa Kimmy ini menjadi rebutan Dan draft ini menurut gue Evos apa yang dia mau tuh tercapai gitu Karena Louvre mengambil Grok di first pick dan dia mendapatkan Kimmy sebagai gantinya Itu yang dimauin Evos menurut gue Dan disini Kiddo bakal mendapatkan Gushennya Kita tau sendiri Gushen dari Kiddo nih serem banget Tapi disini Evos bakal bermain agresif gue bilang Bermain agresif mungkin awal-awal Kimmy bakal clear Mungkin akan curi buff atau curi hutan jungle Tapi itu juga gak bakal mudah Karena disini Louvre mendapatkan seorang Grok yang bisa counter Istilahnya tuh awal-awal tuh bisa dibuat susah juga Disini Louvre band Hakkartnya si Rack ya Gue rasa supaya biar gak kena split kayak kemarin lagi guys ya Pas pertandingan SFI kemarin Jadi itu bisa dibilang kayak respect band lah Daripada kita repot ke belakangnya Si G pake Kimmy dan si Rack pake si Hellkart Yaudah kita band Hellkartnya Mungkin disini Rack bakal main Kimmy guys ya Mungkin disini akan cari satu midliner lagi untuk Evos Dan disini band menurut gue bisa band hero-hero seperti apa nih Tamus atau Kari Aldos guys yang di band ya Mungkin Louvre banyak main Aldos juga kemarin Tapi pas jaman Ernichi gue inget ya Bukan pas jaman si Jill guys Dan disini Chiao akan pick ya Hero-hero mungkin kajah kan di band ya Di auto band Lolita guys ya Masih ada Belerik Belerik masih bisa dipake kalo gak salah Belerik kan gak di band ya guys ya Yang di band itu kajah Apalagi tuh guys Chang'e Terus ada Apalagi guys lupa gue guys Pokoknya Digi itu juga masih bisa kebuka guys disini Disini Digi juga menurut gue salah satu hero yang termasuk OP ya Karena emang sekarang itu banyak burungnya-burungnya si Digi itu ya Skill 1 itu bisa sebagai scout guys Bisa ngebuka map dan lain-lain Dan disini Kari bakal diambil ya Sama Louvre Disini Awat bakal pake Kari Disini yang harus hati-hati dilakukan Evos adalah Menurut gue lebih haras ya guys ya Lebih haras ya Karena disini dia punya Kimi Tapi Harus hati-hati sama pergerakan Grok sama si Kido aja Karena nih Sekali mereka level 4 Kido sama si Yor ya Itu mereka bisa berbahaya banget Dan Jill disini keliatan akan berpengen tamus Kita liat senjata terakhir dari Evos Harusnya sih seorang Assassin atau match lagi Oke Gord guys ya Sepertinya Evos lagi suka memakai Hero Gord ya disini Wow tampilannya guys untuk turnamen ternyata diganti semua guys Keren 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 Jadi sekarang tuh lebih apa ya Animasinya tuh lebih realistis guys keliatannya Oke guys langsung ke dalam gamenya Disini Jill akan bermain solo ya guys ya Dan Kimi ini bakal nyiksa ya Seperti biasa Bakal nyiksa seorang offlanernya Disini menurut gue yang harus dilakukan oleh Lufri adalah Dia menukar guys ya Menukar supaya 2 lawan 2 disini Karena disini selalu Kita liat Rack ini akan nyiksa selalu di lane bagian atas guys Bagian atas dari sisi biru guys ya Dan disini bakal coba ya Kita liat dia bakal Haras buff Kimi nya bakal dateng Gord nya bakal dateng Karena itu yang selalu dilakukan Evos guys ya Dari sini Lufri seharusnya udah belajar dari kemarin Setiap kali Evos dapet Hero Kimi ya Selalu dia tuh ngeharas Dan disini bakal dilawan keliatannya Ya 4 orang bakal coba cover Dan disini ya Apa yang gue bilang itu bener-bener terjadi Yang akan menyulitkan untuk Evos ngeharas disini adalah Grog Dan disitu adalah gerakan yang bagus juga dari Evos Karena gak terlalu memaksa ya Karena dia tau posisinya emang lagi Istilahnya apa ya Dia terdempet karena tamusnya juga bakal dateng bantuin Maka itu dari Evos juga mereka juga gak berani Full apa ya Langsung kayak cemplungin diri dia tuh Antara gue dapet atau enggak nih Tapi mereka lebih pilih untuk kabur Karena kalau mereka paksain Ntar bisa goldnya ketinggalan malah jadi rugi gitu Dan disini kita lihat Kido mendapatkan semuanya guys ya Mendapatkan buff biru juga Dan juga mendapatkan Kelomang yang di atas Dan di kelomang di bawah Kelatannya juga didapatkan oleh Kari kalau gak salah ya Disini perbedaan gold kita bisa lihat 4200 berbanding 3800 Ya disini gue rasa diakibatkan oleh Dua kelomang yang dia berhasil diamankan oleh Tim Lufrey Yor disini masih level 2 Harus mencari levelnya guys ya Dan disini menurut gue Kido harus lebih nge-ramp guys ya Dalam arti apa? Nge-ramp adalah berbagi level Nah disini Kido masih ngambil expir sendiri Menurut gue bukan langkah yang pintar ya Seharusnya tuh lebih dibagi ke grognya Karena disini pada saat Kido udah level 4 Dia membutuhkan grognya untuk level 4 juga Lebih cepat Nah seperti disini kita lihat Lolita dan Ji tuh level 4 Berdua gitu Jadi Mereka Akan mempunyai apa ya Daya tempur yang kuat juga disini Oke Chiao bakal memakai ultinya Kena 2 orang disitu Tapi disini Masih kuat ya Dari sisi Luvray Karena mempunyai kari Disini aura belum level 4 Kalau level 4 mungkin dia bisa dapet double kill disana Oh level 4 akhirnya Apakah awat akan dikejar disini Awat memakai shieldnya Dan disini kayaknya akan dilepaskan guys ya Karena emang udah Pertarungan kadang-kadang yang berlarut-larut itu emang gak bagus ya Kadang-kadang kalau misalkan kalian mau nge-gang Kalau udah gak dapet ya itu waktunya untuk bubar gitu Karena kalau misalkan kalian paksain terus-terusan Ya ntar kayak bisa menjadi kayak comeback gitu Dari kalian tuh posisi nyerang tiba-tiba malah dibalikin Itu bakal kalian rugi banget Apalagi di menit-menit awal gini Kalau kalian kalah war langsung pasti kehilangan tower Salah satu tower pasti hilang guys Disini Justin emang dipasangin terus sama Rack ya Untuk GB Kimi ya guys Dari kemarin kita lihat 2 lawan 4 Just No Limit memakai Mino Dan si Rack memakai Kimi bisa mendapatkan maniak guys kemarin Kita lihat disini kari ditinggalkan sendirian guys ya Kari-nya gak barangnya terlalu maju ya Karena dia lihat semuanya menghilang Jadi dia lebih pilih untuk ngumpet aja Gerakan yang bagus dari Awat ya Awat itu cuma ngumpet aja guys Karena dia tau pada lagi ngilang guys Nah disini mungkin Leomord ngepush Apakah dia akan keluar? Ya mungkin dia akan keluar Karena geraknya udah buka jalan Disitu Mino terlihat Kimi terlihat Gortnya mungkin keliatan juga lagi Ini guys ya Oke disini sepertinya Awat agak ketakutan guys Karena emang temennya lagi di atas semua Dan tower atas berhasil diamankan Juga oleh Louvre Jadi disini pertukaran satu dan satu Belum ada yang mati Grognya sangat mengganggu disini Mengganggu si Rek Nah sepertinya bakal didapatkan oleh Gortnya Dimaksudnya didapatkan oleh Gashen disini Dan disini Yor harus kabur sih Kalau misalkan ini pasti si Yor bakal dimakan Karena wall charge-nya tadi udah dipake ke arah Kimi Dan disitu Kenapa si G juga berani menggunakan ulti dari Gort Karena emang dia udah dapet laporan dari si Rek Bahwa tuh udah dipake guys ya Skillnya tuh udah dipake Dan disini kesetanya Ciaw bakal dimakan Ya kelihatannya bakal dimakan Kanan kiri semuanya ada musuh guys Dan Ciawnya berhasil dimakan Disini atas harus diwaspadai Karena Eko ini bakal bertugas untuk ngambilin towernya satu persatu guys Dan Kimi-nya juga selalu akan ada di ujung Disini kita liat pergerakan yang penting adalah Pergerakan dari si G guys ya Disini G akan kayak memimpin gerakan Untuk ke arah bawah atau ke arah atas Sedangkan Kimi dan Leomortnya akan selalu split push disini Oke disini dari tamus harus turun ke bawah Gue bilang untuk menutupi split push Karena kita tau dari kemarin itu Evo's tuh demen banget main split push guys dia Just no limit akan dibunuh oleh Kido disini Apakah masih bisa bertahan Kido? Dan watch out disitu kita liat Yor berkorban ya Agak berkorban demi Kido Dan disitu Kimi kena solo kill Oleh Jill guys ya Sepertinya dari seorang Kimi juga gak bisa terlalu maju sendiri Ya karena itemnya juga belum jadi Masih belum dapet kill apa-apa Disini Yor Oke Yor menikmati tadi gara-gara cover ya Dan disini Jill memakai talent fighternya udah mendapatkan 2 kill guys Harus berhadapi dari Evo's Perbedaan gold belum terlalu jauh ya Tapi harus diingat lagi guys ya Disini ada kari dari seorang Watt guys ya Jadi kalo misalkan bermain late Juga Evo's harus hati-hati Jadi disini Evo's dipaksa harus bermain lebih agresif guys Tapi permasalahannya adalah Luvray mempunyai Disini mempunyai kari dan mempunyai grok Jadi untuk late game dia secure Untuk early game dia juga dia sakit karena ada groknya guys Disini groknya akan mulai membantu bagian bawah guys ya Mengganggu seorang aura Supaya disini Jill bisa mendapatkan tower gue rasa Apakah disini bakal dipotong Sepertinya aura juga masih agak terlalu tanky disini ya Bakal ngeluarin kudanya kalo ada sesuatu yang menyerang Ya kudanya langsung dikeluarin aja ya Supaya aman aja guys Ini tujuannya aura ini kenapa keluarin kuda Karena dia cuma tujuannya tuh mau clear wave aja guys Dia cuma mau clear wave terus selalu pergi guys Dan disini keliatannya agak gagal Karena Gusionnya udah nunggu disana Tapi gapapa tengahnya berhasil di defense guys Ini bawahnya bakal diambil mustinya Apakah satu trip itu bisa menahan Oke disitu Jill cuma mau berniat motongin aja guys Dan selama si Jill ini merepotkan bagian pertahanan evos Currynya itu bebas farming kemanapun dia mau Jadi disini menurut gue lufre bermain sangat bagus sekali Sebetulnya ini pertandingan menarik kenapa Karena emang menurut gue ya Menurut gue dua tim ini kemarin tuh lagi Apa ya istilahnya lagi down Lagi lemah Tapi beberapa minggu terakhir ini gue liat Dua-duanya tuh udah mulai mendapatkan chemistry Dan udah Apa ya Kekuatannya tuh udah mulai meningkat gitu Jadi dua-duanya tuh sama-sama meningkat Sama-sama lagi bagus Jadi ini menarik banget buat ditonton Dan disini kayaknya Jill bakal agak terlalu maju disana Apakah Akai berhasil mendapatkan Oke disitu Just No Limit belum mengeluarkan ultinya Harus lebih hati-hati dari Lufre Kayaknya bakal dipasang mundur aja Oke disini Gashennya Gordnya Gordnya akan bebas guys ya Si Kido bakal langsung masuk ke G Tapi belum berhasil dibunuh Apakah Awat disitu bakal mendapatkan Gordnya Awat akhirnya Bebi memilih mendapatkan Chiao Disitu udah bagus banget Sebetulnya bukaan dari Minotornya guys Tapi mungkin agak terlalu deep guys ya Jadi walaupun tadi berhasil mendapatkan stun banyak Cuma Gordnya tuh Damagenya tuh masuknya cuman ke Dua orang tadi kalo gak salah Ke Grok sama ke Tamus kalo gak salah gue liat tadi Dan disini kita liat Awatnya sangat bebas Kalo misalkan ini dibiarkan berlanjut Seorang Just No Limit pun Kalo dijepit sama Akai Pasti langsung mati nanti sama Awat Jadi disini posisi yang digunggulkan adalah Dari sisi Lufre guys ya Karena dengan hero leadnya Seperti Kari Dia bisa Owning di awal kayak gini 5000 gold Perbedaan Dan keliatan Kimi nya ini Sekarang kayak dibikin gak terlalu bergerak guys Gak seperti game-game sebelumnya Ya Kimi nya sangat mendominasi Dan disini akhirnya Kimi nya dibunuh Mungkin juga ini udah dipelajari Gerakannya Evos dari kemarin Karena kita liat Rack itu dari kemarin tuh Mainnya dibiarkan push solo guys Jadi pada saat yang lainnya ikut war Bertahan Tapi ternyata Rack nya itu gak push sendiri Jadi mungkin ini Hal yang gak akan dibiarkan lagi oleh Lufre Dia bakal Push si Rack nya terus-terusan disini Kita liat Kimi nya udah mati dua kali guys ya Dua kali terkena Kayaknya geng sendiri guys ya Lagi sendiri kena geng Yang pertama baywan sama Tamus Yang kedua di geng sama Akai Akai sama Tamus Kalau gak salah tadi Oke dan disini Satu persatu tower akan down Bawah tower akan down Apakah Just No Limit juga akan dibunuh disana Just No Limit juga akan dibunuh ya Berusaha menahan tower sendirian Dan Aura juga disini Sendirian lagi guys ya Hati-hati banget Ada Awat disini soalnya Sepertinya Eko juga bakal dibunuh ya Itu cover yang bagus dari Awat ya Dengan kematian Kido Tapi gak sia-sia gitu guys Mereka dapetin dua kill Dan satu tower Dibalas dengan satu kill aja Disini kita liat Ini Tarinya tuh udah jadi dua item Udah endless battle Udah golden stuff ya Dan disini attack speednya Jadi udah lumayan cepet banget Buat ngeburst down Tank-tanknya dari Evos Dan disini Perbedaan gold Hampir 10 ribu guys ya Inilah Menurut gue kekuatan dari Grok Ini gara-gara Grok guys ya Gara-gara Grok Kimi nya gak bisa haras Gara-gara Grok juga ya Mereka gak bisa owning awal Evos ini Dan gara-gara Grok juga guys ya Karinya tuh bisa nge-split Oke disitu Karinya keliatan sendirian Ini gue rasa Karinya Kalau buy one sama Leon Mord Juga udah menang nih Kecuali dia lawan dua guys Liat ya Leon Mordnya Diserang langsung setengah guys Dan disini gak bakal Buang-buang kesempatan Kita liat Ada 4 orang Disitu Awat bilang Woy ada Lolita Ada Kini Ada Leon Mord Kesini Kalian cepet-cepet lord aja Tapi sayangnya guys ya Sayangnya disini Kesempatan splitnya itu Bukan si Awat guys Nah disini Awat dateng Masih keburu mendapatkan lord ya Bagus banget Disini apakah Just No Limit bakal dibunuh Begitu saja Ya Just No Limit akan dibunuh Dan lord bakal spawn Harus hati-hati 28 detik Dan disini lord udah nyampe Ke bagian tengah Dan disini Just No Limit gak bakal Hidup tepat waktu guys ya Disini bakal Gue bilang lordnya masuk Just No Limit bakal masih 5 detik Jadi Ini kesempatan Lufre buat ngebuka guys Karena disini gak ada pertahanan area dari Evos Harus dimasukin langsung Oke Agak salah disitu dari Mars ya Tapi masih bertahan Apakah disini masih bisa ditahan Oke Tamusnya masih bergerak dari bawah Itu menurut gue Agak sedikit membuang kesempatan dari Lufre guys ya Karena dia tau Minonya lagi gak ada Tapi mereka tuh Gak cepet-cepet Hajar ke tengah gitu Dan si Jel itu tadi masih agak split Dan disini akhirnya bisa diamankan Apakah tower tengah bakal berhasil lanjurkan 4 lawan 4 sementara Oh udah 5 guys ya Oh gak Lolita nya mati Berarti 4 lawan 4 guys disini Agak nge-lag Nah disini juga kita liat Pisau-pisau dari Kido udah sakit banget guys Dia spam ke arah Gord aja tuh Darahnya tuh udah muncratnya udah lumayan banyak gitu Dan disini kita liat Masih bertahan di Evos Disini yang harus dilakukan dari Evos adalah Nangkep karinya guys ya Pokoknya setiap kita liat kalo karinya tertangkap oleh ultinya Mino guys ya Itu bakal bisa langsung dihajar guys Kalo kena ulti Gord Kena Leomord Itu bakal bisa gampang banget Game-nya berbalik Asal karinya mati guys Asal karinya mati Tapi yang kita kata juga Awad ini bukan pemain sembarangan guys ya Gak gampang dia bakal dicuri Dia bakal bener-bener jaga jaraknya Pada saat ada yang maju Mungkin misalkan Leomord maju Mungkin Kido ini akan cover Karena Kido itu tipe permainan yang mid lane-nya dia gak pernah asal keluar guys Dia keluar tiba-tiba pada saat dibutuhkan Pada saat kayak Sistem itu carry cover carry guys Bukannya tank cover carry guys Karena tanknya itu ngerusuh Marsha dan Yor ya Carinya bakal cover carry guys Jadi pada saat carry-nya diserang Carry yang lain akan saling cover Disini keliatan agak sedikit nge-lag guys ya Dan disini tower tengah akan mencoba didapatkan Tapi keliatannya agak susah guys ya Kita akan coba turunkan sedikit resolusinya Oke tower tengah masih belum berhasil dapatkan Marsha masuk ke dalam Tidak mendapat siapa-siapa Ya Mungkin kepencet guys ya Papiler Aduh sorry-sorry gue kepencet Nah disini bakal diambil auranya Aura bakal diambil Buka kuda Apakah langsung dibunuh Oke disitu akan mati Disini Papiler akan berusaha untuk kabur Ya tengah bakal didapatkan oleh Jill gue rasa Opening yang bagus dari Marsha Itu menurut gue adalah langkah yang pintar dari Marsha ya Kenapa? Karena Walaupun agak terburu-buru Disitu Marsha memaksa adanya war guys Karena kadang-kadang Yang harus dilakukan sebuah tim itu Dan sebuah tank itu adalah Memaksakan adanya suatu war gitu Karena kalau dua tanknya gak mau nge-war guys ya Itu war itu gak bakal terjadi Dan harusnya kalian udah bisa menang Kalian jadi gak menang gara-gara warnya gak terjadi Bagus banget eksekusi ya Yang dilakukan oleh Louvre Menurut gue kuncinya adalah kunci Dimana saat memotongnya itu digagalin oleh Segrombolan dari Louvre tadi Kalau misalkan sampai tadi Buffet diambil Gashennya itu bakal Kerepotan juga dari sisi Louvre nya Oke guys jadi gitu lagi ya Analisis gue kali ini Semoga kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa video di like Di subscribe channelnya Dan di share ke temen-temen kalian Sampai jumpa di match nomor kedua guys Sampai jumpa di video selanjutnya